Seorang wanita meneriaki seorang pria yang diduga polisi palsu yang tengah menilang pengendara mobil di wilayah Roksi Cideng, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok at Intan Maulina, terlihat seorang pria berseragam polisi mengenakan rompi berwarna merah hitam. Yang tengah memeriksa kelengkapan seorang pengendara mobil, padahal umumnya polantas memakai rompi berwarna hijau neon. Melihat kejadian tersebut, wanita itu kemudian berteriak memperingati pengendara mobil bahwa pria yang memeriksa mobilnya merupakan polisi palsu. Guys, ada polisi tapi bukan polisi asli. Jadi orangnya, woy kamu bukan polisi asli woy! Eh jangan maaf dia bukan polisi asli! Dia bukan polisi asli! Dalam keterangan video, wanita itu juga mengaku pernah diberhentikan oleh pria tersebut dan dimintai surat-surat kelengkapan berkendara sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pria itu mengaku sebagai polisi, namun setelah wanita itu mengaku bahwa dirinya merupakan keluarga salah seorang anggota PORRI, pria itu langsung ketakutan dan pergi. Video tersebut akhirnya viral dan menuai beragam tanggapan. Beberapa netizen bahkan pernah mendapati pria yang diduga polisi palsu itu, namun ada juga yang menganggap bahwa pria tersebut merupakan polisi asli yang bertugas sebagai polisi sabhara, yang bertugas menjaga ketertibaan masyarakat dan tak ada kewenangan untuk melakukan penilangan. Terima kasih telah menonton!